Intro Guna mengurangi angka stunting di wilayah pedesaan, ikatan bidan Indonesia atau IPI di Jatinom Klaten mengencarkan kegiatan safari terhadap keluarga berencana atau KB. Kegiatan tersebut menyasar terhadap ibu muda pasangan subur. Sedikitnya ada lima puluhan ibu muda pasangan subur mengikuti kegiatan safari KB yang dikencarkan dari IPI Ranting Jatinom Klaten. Kegiatan safari KB tersebut bagian dari mengurangi angka stunting yang berada di wilayah pedesaan, serta memberikan pelayanan kesehatan khususnya KB kepada masyarakat. Menurut Ketua IPI Ranting Jatinom Rina Setiowati bahwa kegiatan ini merupakan pelayanan KB jangka panjang untuk pasangan usia muda subur, di mana program KB tersebut dapat menurunkan angka stunting pada setiap keluarga. Selain melakukan safari KB, IPI cabang klaten tersebut juga melakukan imunisasi lengkap, serta memberikan tambahan gizi untuk menangani gizi buruk pada anak. Ia berharap IPI selalu dekat dengan masyarakat sehingga angka stunting di tingkat pedesaan dapat diturunkan. Ini adalah pelayanan KB jangka panjang, yaitu IUD dan Implan, di mana untuk ranting Jatinom ini ada melibatkan wilayah Kayumas, Jatinom, dan Karanganom. Untuk sasarannya adalah dari wanita usia subur yang punya pus ya, yang punya pasangan usia subur di wilayah Kawadana Jatinom, sementara untuk calon aseptor yang mendaftar ada sekitar 55, tapi biasanya lebih bisa tetap terus berpikrah dalam hal untuk memberikan pelayanan, memberikan sumbang sil kepada masyarakat, khususnya apa yang menjadi tren saat ini adalah penurunan stunting, di mana angka stunting yang tinggi bisa kita turunkan, salah satunya adalah dengan KB di wilayah kita, itu keluarga yang terencana itu akan sangat menurunkan terjadinya stunting. Dari Kelaten Jawa Tengah, Torik Laksono MTV Jateng mengabarkan.